Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Mi Watch Lite. Intro Sebelumnya saya ingin kasih tau terlebih dahulu bahwa video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini tentang smartwatch satu ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan nih kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Jangan berharap dalam video ini saya akan membahas seluruh fitur lengkapnya, maupun build quality-nya, maupun ya apapun lah tentang jam ini, tapi lebih ke perspektif kalau misalnya smartwatch ini dipakai lari. Apakah nyaman, apakah mendukung, apakah worth it, atau bahkan sebaiknya jangan dibeli. Bagi teman-teman yang sudah mulai masuk ke dunia lari, atau lari udah jadi hobi, atau bahkan lifestyle, mungkin bertanya-tanya atau mencari-cari apa hal yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan performa lari kita. Jadi salah satunya adalah GPS tracker ya. Nggak harus GPS watch sih sebenarnya, tapi bisa juga pakai smartphone, karena smartphone kita pada dasarnya sudah ada GPS-nya. Namun, banyak banget yang tidak setuju, atau nggak senang kalau misalnya lari itu membawa smartphone, yang kalau saat ini smartphone kan tebel-tebel dan besar-besar ya. Jadi sedikit mengganggu, terutama bagi teman-teman yang pengen fokus untuk latihan larinya, kemudian pengen performanya maksimal, tidak pengen ada satu hal pun yang mengganggu, salah satunya adalah berat dari smartphone itu sendiri. Akhirnya untuk running watch, atau GPS watch, atau smartwatch yang sudah ada build GPS di dalamnya, menjadi solusi terbaik. Karena kalau pakai HP kan besar ya, sedangkan kalau pakai jam seperti ini, ya hanya dipakai di pergelangan aja, nggak kerasa sudah cukup. Untuk price range-nya sendiri, ada yang di bawah Rp 1 juta, terbilang terjangkau, ada yang bahkan sampai harganya Rp 9 jutaan, jadi price range-nya itu jauh banget. Dan memang fiturnya juga berbeda, dan kualitasnya juga berbeda. Tapi, sekarang kita akan bahas yang bisa dibilang sedikit terjangkau, dan apakah ini benar-benar enak untuk dipakai. Pertama kali saya pakai jam ini, ya enak sih rasanya, kemudian bahannya itu juga nggak bikin kita kulitnya itu nggak nyaman, cukup enak, kemudian lentur, tapi bukan yang stretch banget gitu ya, tapi dia fleksibel, bukan yang kaku, jadi pada saat kita pakai untuk lari, tetap nyaman, tetap enak, dan dia plastiki banget, jadi ringan banget feel-nya pada saat kita lari, nggak kerasa sih kalau kita lagi pakai jam tangan, yang bisa ngukur jarak maupun kecepatan kita. Untuk feel pakainya sih, saya nggak pernah ada masalah, karena memang ringan banget, nyaman, pada saat saya keringetan banyak pun, nggak masalah, tetap enak dipakainya. Selain beratnya yang cukup ringan dan nyaman dipakai, smartwatch ini untuk mendapatkan GPS pertama kali, itu cukup cepat sih, saya nggak nyangka secepat itu. Jadi pada saat kita pertama kali mau lari, itu kan harus mendapatkan GPS acquired dulu ya, GPS-nya harus acquired dulu, dapat sinyal GPS-nya, baru kita bisa lari dengan akurasi yang tepat gitu. Dan itu cepat, termasuk cepat lah untuk mendapatkan GPS-nya, terutama kalau kita keluar gedung atau keluar ruangan. Jadi kalau di dalam rumah, wajar, bahkan GPS yang agak mahal pun, ya sama, kalau di dalam gedung akan terganggu sinyalnya. Jadi pada saat keluar, nggak bakal lama teman-teman bakal mendapatkan sinyal GPS yang cukup. Untuk cara ngeaktifinnya gimana pada saat kita berlari, cara pakenya lah ya, kita pencet yang di sebelah sini dulu, tampil lain seperti ini, kita pencet sekali lagi yang di sini, di sini adalah menu-menunya, kemudian yang paling kiri atas ini orang lari, di sini ada menu-menu olahraga yang lain, workout yang lain sebenarnya, tapi kita pilih yang outdoor running, karena kita mau lari di luar. Ini disuruh ngencengin biar HR rate-nya atau heart rate-nya bisa termonitor dengan baik. Di sini tampilannya, kemudian ini heart rate-nya sudah kedetek, cuma satu jari aja sebenarnya. Kemudian di atas kanan ini ada sinyal GPS, ini yang perlu diwaspadai sebenarnya. Ini kalau misalnya di luar ruangan sebenarnya cepat dapetnya, kalau di dalam ruangan kayak gini agak lama dia ya. Setelah ini mendapatkan sinyal GPS-nya, baru teman-teman pencet go. Karena kalau misalnya teman-teman pencet go sekarang, tidak ada sinyal GPS yang didapatkan, nanti akurasinya bakal nggak bagus, bakal melesetnya jauh. Jadi alangkah baiknya tunggu GPS-nya, dapat sinyal dulu, baru di go atau di start untuk larinya. Di bawah sini sudah ada heart rate sensornya, jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi, karena memang mendukung banget untuk teman-teman berlari. Itu penting banget untuk heart rate sensor, karena kalau kita berolahraga, terutama di intensitas tinggi, itu harus sering-sering memonitor heart rate kita. Bahkan untuk meningkatkan performa, itu juga bisa based on heart rate kita. Kalau misalnya heart rate-nya tinggi, berarti kita sudah latihan maksimal, heart rate-nya rendah, berarti ada hal yang perlu kita push sedikit, agar latihan kita mantap. Namun menurut saya ada kekurangan di jam ini, terutama pada saat kita pakai lari, itu ada beberapa hal yang tidak ditampilkan di layar. Yang pertama, saat kita berlari itu butuh banget yang namanya pace, kecepatan, kemudian waktu pada saat kita, waktu berlari kita, jadi sudah berapa lama, kemudian jarak sebenarnya itu hal-hal yang vital, dan juga heart rate. Namun, pada saat kita berlari, yang ditampilkan di GPS ini adalah jaraknya saja, dan juga waktunya. Tapi tastenya sebenarnya ada, cuma ada di halaman berikutnya, dan nggak bisa diganti, atau nggak bisa dipindah ke halaman yang utama. Sedangkan, pace itu peranannya vital, terutama bagi saya. Mungkin kalau teman-teman yang larinya santai, dan nggak peduli sama pace, dan yang penting jaraknya tercapai, ya jam ini bener-bener nggak ada masalah, dan enak banget untuk dipakai. Meskipun untuk mendapatkan sinyal GPS-nya di awal, sebelum kita lari itu gampang, cepat gitu ya, tapi kalau menurut saya, akurasi GPS-nya nggak seakurat itu. Jadi, agak ada perbedaan sedikit dengan rute yang biasa saya lalui, yang jaraknya sudah tepat, sudah pasti, itu kayak, kok belum ya, harusnya sudah 1 kg, tapi dia masih 950 mungkin gitu ya. Seperti itulah. Jadi ada miss-nya sedikit. Jadi, kalau makin lama, agak makin jauh miss-nya. Tapi untuk komparasi jarak, jarak mungkin akan saya bandingkan dengan smartwatch lain, yang bisa dibilang lebih akurat, untuk next video mungkin ya, untuk akurasi GPS-nya. Yang jelas, tidak se-akurat yang saya harapkan lah. Jadi ada miss-nya sedikit. Untuk harganya sendiri, di sekitar 600-700-an, kalau saya lihat di marketplace online, mau di Tokopedia, mau di Shopee, mau di manapun lah, harganya sekitar segitu, nggak tahu kalau misalnya di official store-nya seberapa, harganya ya price range-nya intinya di bawah 1 juta lah. Jadi, ini tepat banget buat teman-teman yang baru mau mulai lari, butuh sesuatu untuk improve, untuk memonitor performa lari. Kita sudah sejauh apa, sudah sekuat apa sih kita sebenarnya lari itu, bisa menggunakan jam ini, dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau, dan sebenarnya nggak butuh yang aneh-aneh untuk larinya. Jadi, analisanya itu yang cukup sederhana. Jadi, bukan yang ribet banget, bukan yang butuh untuk interval, bukan untuk speed play yang lain, speed session yang lain. Jadi, cukup lari, jogging, menikmati suasana, ya ini cocok banget sih. Siapa tahu teman-teman sudah punya pengalaman di jam ini, bisa sharing aja, mungkin bagi teman-teman yang lain yang belum beli, atau mau beli, bisa juga menjadi referensi, dan kalau ada koreksi, masukkan pertanyaan dan juga pembahasan. Bisa langsung sharing di kolom komentar, jangan lupa subscribe channel ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.